Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa warga kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan memiliki masjid tertua berbentuk kapal. Selain memiliki tiga mimbar, Masjid Al-Bhutakin juga dibangun di atas sebuah gua dengan panjang puluhan kilometer. Dibangun di bidir sungai Ogan, warga kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan memiliki masjid tertua berbentuk kapal. Masjid yang diberi nama Al-Bhutakin ini seolah bersandar di antara dermaga di dua kelurahan, Sang Naga dan Tanjung Agung. Bagi warga setempat, masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah sejak tahun 1931 ini punya keistimewaan. Dibangun sebelum masa kemerdekaan, Masjid Al-Bhutakin memiliki tiga mimbar, di mana salah satu mimbar berada di tengah dalam masjid dan menjadi hiasan. Di bawah bangunan masjid kapal, dipercaya terdapat gua yang panjangnya mencapai puluhan kilometer, di mana muara gua tepat berada di atas mimbar masjid yang bisa menampung 600 jemaah ini. Ini kan mimbarnya masjid perdirinya, pertamanya masjid ini. Oh gitu, jadi masih dipertahankan? Dipertahankan. Kebarnya di bawah masjid ini ada gua, benar apa? Ada, memang benar itu. Ada gua naga, memang benar. Saat bulan Ramadan, masjid kapal jadi andalan warga sekitar maupun pendatang untuk beribadah. Hingga saat ini, masjid kapal baru sekali dipugar pada tahun 1967. Dari Ogan Komareng Ulu, Widori Agustino, Ainews melaporkan.